Hari ini kita sudah melakukan audiensi dan juga klarifikasi dengan Kadis Naker Provinsi Banten terkait dengan statement yang mencuat di media sosial, baik elektronik maupun media cetak terkait hengkangnya, tiga perusahaan raksasa di Provinsi Banten. Setelah disampaikan bahwa tadi Pak Kadis Naker menyampaikan itu, konteksnya adalah pada saat itu dalam sebuah diskusi atau sebuah obrolan, bukan dalam konteks wawancara secara resmi, secara langsung. Dan juga kami telah meminta bahwa dari Pak Kadis Naker ini akan melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang sudah dimuat sebelumnya. Seperti itu, dan ini juga kami meminta ketegasan juga dari Pak Kadis untuk memang kalau memang dirasa ada hal-hal yang disampaikan dan diberitakan itu adalah hoax ataupun kebohongan, maka mohon untuk dapat mengambil tindakan tegas dan segera mengklarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Akhirnya ketiga perusahaan tersebut tidak akan hengkang, Pak Eban, Pak? Betul. Ketiga perusahaan tersebut, PT Nikomas Gemilang, kemudian PT PWI 1, PWI 2, dan juga KMK Global Sport, ini sudah masing-masing serikat pekerja atau SPN yang ada di perusahaan tersebut sudah melakukan diskusi, sudah melakukan juga upaya-upaya dengan manajemen perusahaan, maka dinyatakan bahwa tidak akan ada hengkang keempat perusahaan tersebut dari Provinsi Banten. Dari tiga perusahaan tersebut sudah menyatakan tidak akan hengkang, gitu? Betul. Dari ketiga perusahaan itu dinyatakan tidak akan hengkang. Pertama adalah, yang pertama terkait dengan penurunan order yang digembar-gemburkan bahwa yang namanya perusahaan sepatu, perusahaan garbet, ada yang namanya low season dan juga high season. Itu adalah hal yang lumrah, maka fluktuasi order pun itu juga menjadi hal yang lumrah. Ketika misalnya ada penurunan order, nanti ketika high season akan ada lagi pelonjakan order. Maka, kalaupun ada dalam hal ini adalah penurunan order sampai 30-50%, ini juga sudah dibicarakan antara setiap pekerja SPN dengan manajemen perusahaan tersebut untuk melakukan langkah-langkah antisipasi PHK. Salah satunya adalah tadi bagaimana memodifikasi jam kerja, kemudian juga mengurangi lembur ya Pak Asep ya, kemudian juga hadik kerja tanpa mengurangi upah yang diberikan kepada pekerja dan tanpa juga ada PHK. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk disetakit Kabupaten Serang itu belum ada yang namanya pengajuan PHK dari perusahaan-perusahaan terutama di tiga perusahaan yang tadi disebutkan akan hengkap dari Provinsi Bantem. Saya nyatakan bahwa omongan itu tidak benar, dan kita berharap tiga perusahaan itu tetap bertahan di Banten, kemudian kita beri bayar untuk mencapai kembali industri yang baik, yang sementara yang sudah kondisi kita pertahankan, yang kita tingkatkan. Apalagi sekarang ini masa-masa yang cukup usia, yang hal penatapan depan ini. Tidak ada PHK masalah itu ya? Tidak ada, dan karena prosedur PHK juga kan ada prosedurnya, perusahaan itu ada prosedurnya untuk meminta PHK. Pertama, prosedurnya minta izin ke Bidah Senara Kerja setempat, setelah itu mereka mengkondisikan di perusahaan. Dan hitung-hitungnya juga tidak mudah, karena PHK juga harus memberikan hak-hak pekerja, memberikan hak-hak pekerja, panjang tiga kali gaji, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita berupaya itu tetap aman, berkendali, kita kondisi yang baik di Banten. Terima kasih.